Pemerintah Kabupaten Serang menggelar sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Besar Baitus Salam, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, pada Senin 17 Juni 2024. Sejak pagi warga sekitar secara bergelombang datang menuju masjid untuk melaksanakan sholat id di masjid tersebut. Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah bersama keluarga, Ketua DPRD Kabupaten Serang, serta para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Serang juga terlihat mengikuti sholat id di masjid itu. Diungkapkan Bupati Serang, sholat id dilaksanakan di Masjid Besar Baitus Salam, Kecamatan Pabuaran karena alun-alun keramat watu yang biasa digunakan setiap tahunnya sedang direnovasi, sehingga dikhawatirkan mengganggu jalannya sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Pemindah Kabupaten Serang, kita bersama-sama memperingati hari Raih Dur Adha hari ini, kami sholat di masjid besar di Kecamatan Pabuaran. Alhamdulillah dari seluruh OPD, kemudian dari BUMB, juga dari beberapa perusahaan, terkumpul hewan kurban yang didistribusikan ke masyarakat, yaitu sebanyak 32 sapi, 2 kerbau, dan 55 kambing. Dijelaskan Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, hikmah berkurban yang bisa diambil sebagai pelajaran yaitu ketaatan Nabi Ibrahim AS dan keikhlasan Nabi Ismail AS. Hikmah yang dapat kita ambil pelajaran dari Ibu Adha adalah sebuah ketaatan Nabi Ibrahim AS dan sebuah keikhlasan dan kesabaran dari Nabi Ismail AS. Nah, dua makna ini sesungguhnya yang kemudian harus kita implementasikan dalam konteks hari ini, ketakwaan kita kepada Allah untuk menjalankan syariahatna dan keikhlasan kita, mengurbankan sedikit harta kita untuk kemudian dalam bentuk entah itu hewan kurbau, sapi, atau kami dan sejengit. Usai melaksanakan sholat id, Bupati Serang juga melakukan prosesi setelah terima hewan kurban berupa satu ekor sapi atas nama Bupati Serang beserta keluarga dan dilanjutkan dengan berziarah ke makam keluarga yang lokasinya tidak jauh dari masjid tersebut. Rio Angkara, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.